Beredar di media sosial, video seorang warga protes panduk dagangannya ditutup oleh Baliho Kampanye Calon Legislatif. Baliho Calek dari salah satu partai tersebut menutup Spanduk Dagangan Warga Jalan Pahlawan, Kecepatan Medan Perjuangan Kota Medan Sumatera Utara. Protes tersebut diugah oleh akun Instagram etmakrahim simamora.bd pada selasa 12 Desember 2023. Melalui ugahannya itu, ia menyampaikan terasa keberatannya atas Baliho Calek jadi pajang di tokonya tanpa izin bahkan sampai menutupi Spanduk Dagangannya. Terlihat dalam video itu Baliho yang berlatar hitam itu menutupi Spanduk Toko. Dalam keterangan ugah tersebut, pemilik akun meminta agar Calek tersebut segera diproses oleh pihak KPU karena dianggap telah melanggar aturan Udang-Udang Pemilu Pasal 34 No. 6 bagian kelima tentang pemasangan alat peraga di tempat ubom. Melalui ugahan itu juga, pemilik akun berharap Timses ataupun Calek yang berkaitan dengan Spanduk tersebut ada ikhtikat baik untuk meminta maaf kepadanya. Tak lama setelah video protesnya itu viral, pemilik akun yang bernama makrahim simamora didatangi Timses dan Calek yang wajahnya terpampang di Baliho tersebut. Dalam video yang beredar, ya diugah Instagram at Medan Viral Info tampak Timses dari Calek itu marah-marah dan tak terima Baliho-nya dilepas oleh pemilik tokoh. Tak hanya itu, para Timses juga malah menyuruh makrahim simamora meminta maaf karena telah menurunkan Baliho Calek tersebut. Bahkan, salah satu dari mereka tampak emosi dan menantang Makrahim. Hingga berita ini rilis belum diketahui bagaimana akhir dari permasalahan antara pemilik toko dengan Calek tersebut. Meski demikian, kini uggahan itu viral dan beredar luas di media sosial. Terusaksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjarmasinpost agar semuanya di post tidak ketinggalan info pedari dari kita. Sampai jumpa!